Selamat pagi, di lahir langis buku 6 waktu Indonesia Barat, saya Marvin Suristio, pemirsa Yurubicara Presiden Fajr Rahman menikaskan pemerintah akan tetap mengedepankan pendekatan humanis, dialog, dan persuasif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Fajr menyebutkan gotong royong dan kesukarelaan warga negara menerima vaksin lebih diutamakan ditimbang pengenaan sanksi. Saat ini 1 juta tenaga kesehatan telah secara sukarela menerima vaksinasi COVID-19 sehingga pemerintah yakin bahwa vaksin bagi 181,5 juta rakyat Indonesia akan meluntaskan COVID-19 di Indonesia. Fajr menegaskan kembali bahwa menekankan perkeselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jokowi Dodo selalu menekankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk vaksinasi di Indonesia. Gotong royong dan kesukarelaan 181,5 juta rakyat Indonesia yang akan divaksinasi lebih diutamakan daripada sanksi administrasi dan sanksi pidana yang secara positif ada di dalam Perpres nomor 14 tahun 2021 maupun Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Bukti sangat nyata karena sudah 1 juta orang lebih tenaga kesehatan dari 1,5 juta tenaga kesehatan di Indonesia yang bersedia divaksinasi secara sukarela. Pemerintah yakin, saya yakin-yakinnya bahwa vaksinasi 181,5 juta rakyat Indonesia akan berhasil dan tuntas untuk menyelamatkan diri kita orang tua kita anak-anak kita dan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Presiden Jokowi Dodo menjalankan kewajiban konstitusional beliau yaitu menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan prinsip Salus Populi Suprema Leg Estu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe Youtube channel BandroTV News dan nyalakan notifikasinya.